Halo namanya Sikali Putanam Siang, saya Skolastika Sylvia. Kecanduan judi online seringkali membuat orang lupa diri, tak terkecuali seorang ayah yang bisa-bisanya, tega, menjual anak kandungnya yang baru berusia 11 bulan, hanya demi bisa lanjut bermain judi online. Tangisan seorang ibu ini tak terbendung ketika akhirnya ia bisa kembali memeluk sang buah hati. Ibu mana yang tega melihat sang anak yang baru berusia 11 bulan dijual oleh ayah kandungnya. Ayah korban tega menjual darah dagingnya melalui media sosial seharga 15 juta rupiah hanya untuk bermain judi online dan membeli telepon genggam. Untuk saya resak di situ, kemana anak kita baru dia jawab. Bapak anak kita, kita jual dengan harga 15 juta, di tanggerang, dia COD di pinggir Kali Kisah Dane. Di situ saya syok sebagai seorang ibu, enggak nyata, beratnya suami saya kenal baik, terus dia tega melakukan, beratnya menjual anaknya sendiri demi kesenangan dia sendiri. Polisi menetapkan sepasang suami istri dan ayah korban sebagai tersangka. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli dua buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi. Kepada siapa tersangka RR ini menjual? Kepada dua tersangka lainnya. Ketiga tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Tangerang Kota dan terancam Undang-Undang Tindak Pidana Pendagangan Orang dengan hukumen 10 tahun penjara. Taufik Saleh dan Muhammad Nur melaporkan. Terima kasih telah menonton!